Nah hari ini saya tidak hanya panen tomat tetapi juga cabai karena itu hari ini saya mau buat sambal Nah gelas-gelas sebelum dipakai selalu saya sterilkan dengan air mendidih Saya pakai bawang bombay dan bawang putih digoreng terus langsung dicampur dengan tomat Saya pakai beberapa potong gula merah Nah saya masak kurang lebih 4,5 jam dimana benar-benar sampai tomat ini benar-benar mengental Nah setelah itu saya masukkan di dalam gelas Nah ini hasilnya hari ini dari membuat sambal Sekarang saya mau buat saus pizza Saya hanya membutuhkan garam, sedikit cuka dan dimasak sampai mendidih Nah setelah mendidih Ini saya mixer atau saya blender lagi Kemudian saya masak lagi sampai air dari tomat itu benar-benar kurang atau bahkan hilang Nah ini saya tambah gula 2 sendok makan Dan setelah mendidih langsung masukkan di dalam botol Selama proses kita mengisi sambal dalam botol Kompor tidak boleh mati Artinya saus ini dalam keadaan terus mendidih Terus kita masukkan di dalam botol Benar-benar sampai full supaya tidak ada udara Nah seperti ini Kemudian dibalik Selalu setelah ditutup rapat harus dibalik botolnya Supaya udara yang di bagian bawah daripada botol ini benar-benar disterilkan Ini namanya saus pizza ala sarce Dimana kulit dan bijinya ada di dalam botol ini Biasanya kalau teman-teman beli saus tomat untuk pizza di supermarket Itu tidak ada kulitnya dan juga tidak ada bijinya Oke sampai disini video kita Sampai berjumpa di video-video berikutnya Daaah Sampai jumpa di video-video berikutnya Selamat menikmati